Siapakah sebenarnya penyebab dari segala sebab, mengapa kehidupan ini semakin menyengsarakan? Terdapat kisah termahsyur di dalam Markandia Purana. Ini dimulai dengan pertanyaan oleh Raja Surada dan seorang pedagang bernama Samadhi kepada resi Sumedha di asramanya. Mereka berlindung setelah mereka berdua dimanfaatkan dan digulingkan oleh istana, musuh, serta keluarga mereka. Mereka berdua merenung bahwa meskipun keluarga mereka telah mengusirnya, tetapi Surada dan Samadhi ini masih tetap mencintai dan khawatir tentang keadaan keluarga mereka. Ini tampak sangat aneh. Jadi Raja dan saudagar Waisya ini mendekati resi Sumedha serta bertanya kepadanya tentang fenomena aneh tersebut. Resi bijaksana itu kemudian memberitahu siapa penyebab tertinggi ciptaan. Ketahuilah bahwa semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan agung yang disebut sebagai Wisnu Maya, Siwa Sakti, atau Brahmawidya. Olehnya dunia menjadi tertipu, dia dipanggil dengan nama Durga atau Mahalaksmi, atau Sri. Sesungguhnya dialah Sangkalika Mahamaya, yang secara paksa menarik pikiran manusia bahkan pikiran orang bijaksana sekalipun, dan melemparkan mereka ke dalam delusi suka dan duka serta benar dan salah. Dialah yang mengandung jutaan alam semesta ke dalam rahimnya, penyebab ciptaan, dan ibu semesta. Kita menjadi penasaran dan ingin tahu tentang siapa sesungguhnya Mahamaya ini. Mahamaya bersabda di dalam Dewi Gita. Akulah Nirguna Siwa, tanpa bentuk. Dan ketika aku bersatu dengan Saktiku, Mahamaya, aku menjadi Saguna, menjadi Trimurti, akulah penyebab agung semesta. Aku memancarkan tirai ilusi yang disebut Maya. Maya ini terbagi menjadi dua, Widya dan Awidya. Awidya Maya menyembunyikan aku, jalan ateisme dan materialis, sedangkan Widya Maya menampilkan aku, jalan bakti. Sebuah renungan suci, bahwa dalam keadaan senang maupun susah kita harus selalu ingat dan berserah diri ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Belialah satu-satunya tempat kita berlindung dan mengadu. Dalam Lontarusada Tarupremana di Bali, Siwa dipuja dalam bentuk pelawatan barong, sedangkan Mahamaya Sakti dipuja sebagai rangda.